Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan pertama mata pelajaran PKWU Pengelolaan Bu Ayu akan menyampaikan sosialisasi atau beberapa materi yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan di mata pelajaran prakarya dan keberadaan usahaan bidang pengelolaan disini untuk mapel prakarya dan keberadaan usahaan kelas 10 bidang pengelolaan itu untuk semester 1 terdiri dari 6 kompetensi dasar ya terdiri dari pengetahuan dan keterampilan jadi masing-masing kompetensi dasar itu memiliki nilai KKM 70 jadi nanti kalau kalian ada nilai di bawah 70 itu harus segera pengayaan agar nilainya bisa mengejar nilai di atas KKM ataupun pas KKM gitu ya dan untuk materi yang akan kita pelajari satu semester ke depan dengan masing-masing KKM 70 yang pertama itu adalah KD 3.1 pengetahuan itu kita akan mempelajari tentang pemahaman karakteristik kewirausahaan usaha pengelolaan makanan awetan bahan pangan nabati dan hewan jadi untuk pengelolaan kelas 10 semester 1 ini kita difokuskan untuk mempelajari makanan awetan yaitu terdiri dari makanan nabati dan hewan dan untuk materinya itu dibagi menjadi tiga ya yang pertama ada pengertian kewirausahaan kualitas instrumental dan ciri-ciri kewirausahaan untuk keterampilannya kita harus bisa mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan berdasarkan bagaimana dia berhasil dan dia gagal dan bagaimana solusinya seperti itu ya nilai KKN masih sama ya 70 terus selanjutnya untuk KD 3.2 itu tentang perencanaan usaha pengelolaan makanan awetan dari bahan pangan nabati ya meliputi materi ide dan peluang usaha analisa penguang sumber daya usaha dan perencanaan usaha untuk yang KD keterampilan 4.2 yaitu menyusun perencanaan usaha pengelolaan makanan awetan dari bahan pangan nabati meliputi ide dan peluang usaha sumber daya usaha administrasi dan pemasaran untuk KD yang selanjutnya 3.3 itu analisis sistem pengelolaan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan pengemasan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat untuk materinya itu ada karakteristik alat dan bahan terus yang selanjutnya macam-macam makanan awetan nabati teknik dan tahapan pengawetan jadi untuk di KD 3.3 ini adalah kita lebih memfokuskan untuk praktikum membuat makanan jadi kalian harus tahu bagaimana karakteristik alat yang digunakan bahan yang digunakan dan teknik atau tahapan untuk membuat makanan awetan seperti itu dan untuk tunggu lah keterampilannya disini adalah mewajibkan kalian bisa mengolah makanan awetan dari bahan pangan nabati bahan pangan nabati disini banyak sekali yang bisa diawetkan jadi silahkan kalian bisa googling atau bisa kalian survei di pasar makanan yang berbahan dasar nabati yang bisa diawetkan itu apa saja jadi kalian harus bisa tekniknya dan bisa mengelah selanjutnya untuk pengetahuan 3.4 itu memahami perhitungan harga biaya pokok pengolahan jadi setelah kalian bisa mengelah kalian harus bisa menghitung untuk harga jual dan laba atau ruginya itu seberapa jadi dari pertama kalian membeli bahan-bahan dan kalian olah setelah itu kalian kemas kalian hitung dan nanti kalian bisa menemukan harga jual dan memperkirakan laba atau rugi untuk nilai keterampilannya itu kalian harus dituntut untuk bisa menghitung biaya pengelolaan disitu nanti Bu Ayu akan jelaskan rumus-rumusnya dan kalian harus bisa menghitung biaya pengeluaran dan nanti kalian bisa memastikan apakah kalian itu mendapatkan laba ataupun kalian rugi seperti itu selanjutnya kade 3.5 itu memahami pemasaran produk pengelolaan makanan awetan dari bahan pangan dan bati secara langsung jadi disini setelah kalian bisa menghitung harga jual dan kalian bisa memperkirakan laba atau ruginya kalian dituntut untuk bisa melihat konsumen dan pesaing siapa saja yang bisa bersaing dengan produk kita seperti itu survei pasar jadi ada beberapa strategi pemasaran yang harus kalian pelajari juga untuk terjun langsung ke pasar sebelum kalian menjual produk terus yang untuk nilai peterampilan 4.5 itu kalian dituntut harus bisa memasarkan produk secara langsung bisa melalui media online ataupun langsung kalian bisa mendirikan stand bazar seperti itu disini kalian bisa bertemu konsumen secara face to face ataupun secara online atau media maya seperti itu terus untuk kade yang terakhir itu adalah analisis proses evaluasi usaha jadi setelah semuanya itu sudah dinyanggol dari pengolahan pemasaran dan pengolahan maksud saya dari pengolahan pengemasan dan pemasaran produk itu kalian harus bisa menganalisis evaluasi usaha jadi kalian analisis apa sih yang menjadi kendala dalam usaha kalian itu apa saja dan solusinya itu apa saja untuk bisa mengembangkan produk kalian seperti itu terus untuk nilai 4.6 itu adalah evaluasi hasil kegiatan usaha pengolahan makanan aletan dari bahan abadi jadi kalian harus bisa menarik kesimpulan apa saja sih yang menjadi kendala dalam proses usaha kalian menjadi kendala dan kalian harus mencari solusi agar bisa tetap mengembangkan produk kalian secara baik seperti itu oke dan yang perlu saya tegaskan lagi ya disini untuk nilai keterampilan dan untuk nilai pengetahuan itu KKN nya adalah 70 jadi untuk kalian yang nanti nilainya itu masih di bawah 70 silahkan kalian minta remedi ataupun pengayaan agar nilai kalian bisa pas KKN ataupun malah bisa di atas KKN seperti itu ya kalau ada yang perlu kalian pertanyakan atau yang perlu kalian tanyakan sama Bu Ayu bisa kalian tanyakan ya nanti saya buka kelas pertanyaan jadi silahkan kalian pahami dan kalian resapi ya materi prakarya dan keberusahaan untuk apa secara detailnya juga kalian bisa pelajari buku paket ya buku paket nanti kalau misalnya kalian belum dapat yang hard copy nanti Bu Ayu kirim yang soft copy untuk buku paket yang biasa digunakan di sekolah seperti itu oke untuk pertemuan kali ini Bu Ayu cukupkan sekian Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh tetap belajar di rumah tetap semangat dan petat jaga kesehatan terima kasih